Pemirsa BPRD, DKI Jakarta dan Dirilantas, Polda, Metro Jaya tengah menggalakan sosialisasi dengan menggelarazial door-to-door untuk menyambangi wajib pajak yang masih menunggak terutama bagi pemilik mobil mewah. Tidaknya ada 50 wajib pajak jajaran selebrit ibu kota yang ternyata menunggak pajak kendaraan mewah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPRD, DKI Jakarta mengungkap setidaknya ada 50 wajib pajak jajaran selebrit ibu kota yang menunggak pajak kendaraan mewah. Beberapa di antaranya ada yang kena pajak progresif karena memiliki kendaraan lebih dari satu. BPRD, DKI Jakarta dan Dirilantas, Polda, Metro Jaya menggelar razial door-to-door untuk menyambangi wajib pajak yang masih menunggak terutama bagi pemilik mobil mewah. Ketua Umum Pengurus Besar Pesatuan Artis Sinema Indonesia Anwar Fuadi meminta BPRD untuk tidak lagi mendatangi kediaman-kediaman artis untuk menagih pajak kendaraan bermotor atau PKB yang tertunggang. Artis senior ini menjamin seluruh artis yang memiliki tunggakan PKB akan dibantu penagihan oleh dirinya. BPRD, DKI Jakarta menyepakati permintaan Anwar agar menghentikan penagihan door-to-door ke kediaman artis guna sosialisasi terkait tunggakan PKB yang belum dilunasi. Berdasarkan komitmen dan kesepakatan kami, Pak Anwar Fuadi selaku ketua asosiasi artis Indonesia menyampaikan tidak perlu lagi didatangi rumah artis door-to-door karena beliau menjamin seluruh artis yang memiliki tunggakan PKB akan ditagih, dibantu penagihannya oleh Pak Anwar Fuadi. Jaminannya apa Pak? Beliau meminta waktu sampai dengan tanggal 29 Agustus. Apabila nanti tanggal 29 Agustus kita evaluasi. Kalau masih ada baru kita nanti akan evaluasi kembali apakah perlu kita datangi lagi door-to-door ataukah ada strategi atau komitmen lain dengan Pak Anwar Fuadi. Sebagai salah satu artis yang kediamannya didatangi BPRD DKI Jakarta, Raffi Ahmad menyampaikan klarifikasi via akun Instagramnya. Raffi mengatakan dirinya selalu patuh membayar pajak, bahkan sudah mengurusnya sebelum jatuh tempo. Hai semuanya, selamat siang. Untuk mengenai pemberitaan yang lagi santr banget nih tentang masalah perpajakan mobil untuk dari keluarga kami, saya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Memang untuk semua kendaraan mobil kita patuh pada pajak, kita juga semuanya membayar. Dan untuk perihal mungkin ada mobil yang baru jatuh temponya di bulan ini pun semuanya sedang dalam pengurusan. Dan juga soal motor, ada beberapa motor atau mobil yang mungkin sudah kita jual di 2 atau 3 tahun lalu dan itu mungkin kita belum memblokir, belum melapor untuk blokir saja. Jadi untuk pemberitaan jual sana mungkin ya terlalu heboh, jadi kita klarifikasi saja. Sebagai warga negara yang baik, ya kita pasti bayar pajak dan kita pun akan patuh untuk membayar pajak. BPRD memang tengah menyasar pelaku industri kreatif. BPRD beralasan pelaku industri kreatif banyak memiliki mobil mewah karena mereka adalah publik figur. Beberapa di antaranya ada yang kenal pajak progresif karena memiliki kendaraan lebih dari satu. Menyasar para publik figur dianggap efektif untuk mensosialisasikan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!